Hi guys, welcome back to my youtube channel Aduh, udah mang-mang Jadi di video kali ini Ih, mang-mang masih ada Jadi di video kali ini Aku mau ceritain Gimana sih caranya Bisa Lolos tes seleksi masuk LPDPL Jadi disini aku mau ceritain Gimana sih caranya lolos S2 tes di UPI Tes S2 di UPI Dan kayak gimana sih kita daftar-daftar S2-nya Oke, yang pertama Kita harus pastiin dulu Mau masuk jurusan apa Kalau bisa, itu tuh yang Selinier gitu Jadi, for example If you are as the English student So, you cannot come to Math students, right? Nah, jadi kayak misalnya kita Jurusan bahasa Inggris ya Gak mungkin kan kita masuk Matematika Dan itu harus dipertimbangin banget Kalau misalnya emang mau lintas jurusan Tapi biasanya sih ya Kita udah pikir-pikir dulu sih Kalau misalnya bahasa Inggris ya Coo, bahasa Inggris lagi Jadi di UPI itu ada dua pilihan Kalian bisa milih dua Yang pertama misalnya bahasa Inggris Nah, yang kedua apa nih? Linguistik kek Atau misalnya manajemen pendidikan kek Yang masih di lingkungan itu gitu Gak mungkin langsung pindah ke science Atau misalnya pindah ke bahasa Indonesia Nah, itu kan kayak ini banget gitu ya Jauh banget Intinya kayak gitu Kalian mesti pastiin jurusan apa yang kalian mau Yang pertama Kita bisa daftar lewat online dulu guys Jadi, kita bisa buka website-nya UPI Terus yang pas kasar jananya Kita bisa dilihat nih disini Caratnya apa aja Kalau gak salah sih Waktu itu aku ijasa terus Tapi itu nanti sih Kalau misalnya udah keterima Nah, jadi yang pertama Itu harus kita bayar dulu Biar bisa login identitas kita guys Nah, daftar online itu kayak gimana sih? Kita buka webnya Webnya itu adalah pmb.sps.upi.edu Nah, pokoknya kalau misalnya Itu masih salah Kalian bisa searching lah ya Intinya kita masuk dulu Terus Iya, ada emang Jadi setelah kalian masuk Jadi setelah kalian masuk webnya Dapatkan nomor pendaftaran Kalau gak salah ya Pokoknya dapetin nomor Terus kita ke BNI Buat bayar nomor itu gitu Udah gitu Kita dapet pinnya Dan kita masuk lagi ke web itu Dan masukin identitas kita Kayak misalnya nama, alamat, dan lain-lain Nah, setelah itu Kita bakalan dapet nomor peserta kita Buat tes Dan jadwalnya kepan Oke, itu untuk pendaftarannya ya Sekilas jalan cerita untuk pendaftaran Intinya Kalian cuma bisa daftar di online Dan bayar itu di bank BNI Udah gitu kalian bisa print kartu peserta sendiri Nah, kayak gitu Terus Tes seleksi masuknya apa aja sih Oke Disini ada tiga Yang pertama itu Tes Bahasa Inggris Bahasa Inggrisnya itu ada 60 soal Dan semuanya itu reading Dan Readingnya dari mana Biasanya itu Dan readingnya dari mana Biasanya itu Kita bisa dapet Dari Jakarta Post Jadi cerita-cerita Yang ada di Jakarta Post Tentang Misalnya Pokoknya gak terlalu susah sih Kayak gitu Kalian Ya, itu readingnya Kalau misalnya Aku nilai ya Itu mungkin SMP Atau Reading SMA Jadi masih general banget Karena mungkin itu Karena Yang kayak tesnya itu kan Bukan jurusan bahasa Inggris semua gitu Tapi ada matematika Ada ini gitu Yang gak mungkin Suka Yang mungkin gak suka Bahasa Inggris Kayak gitu Jadi Masih Terbilang mudah Nah Yang kedua Itu ada tes TPA Atau tes potensi akademik Nah menurut aku Kalian harus fokus disini Karena disini Melambangkan Cii Melambangkan Jadi intinya Bukan melambangkan ya Jadi intinya Bukan melambangkan Apa yang namanya Jadi Menggambarkan Menggambarkan Gimana sih pola pikir kita Kalau misalnya kita masuk Jadi mahasiswa S2 Itu tuh Bisa nyambung gak sih Sama Yang UPI mau Kayak gitu mungkin ya Karena disini 120 soal guys Dimana TPA ini Pastinya dong ya Pastinya Ibaratnya Nentuin lah Kemana Arah jalan kita Cie Apa yang intinya Ngomong naon sih Intinya TPA ini Lumayan agak Sulit ya Karena Kita tuh Jarang banget Belajar ini Dan gak ada Pelajarannya Intinya itu Dan kalian Kalau misalnya Mau tau Belajarnya dimana Yang pertama Kalian bisa download Soal-soal TPA Di internet Kenyak banget Website-websitenya Terus yang kedua Kalian bisa belajar Di buku TPA Jadi belajar Di Eh Jadi Beli Jadi kita bisa beli Buku-buku TPA Contohnya aku udah punya Buku-bukunya Bisa aku rekomendasiin ya Tunggu sebentar Nah Jadi guys Aku selama Prepare Daftar Ke Wait Jadi guys Selama aku Ini Ngerapih Jadi guys Selama aku Nunggu buat Daftar-daftar S2 Gitu Aku beli Tiga buku Yang pertama ini Nih TPA S.K.C. Tarjana S2 S3 Nah yang ini Aku Kurang rekomendasiin ya Karena ini terlalu sedikit Untuk dibaca Tapi ini harganya murah Ini cuma Rp40.000 Jadi kalau misalnya Mau beli Yaudah gapapa sih Ini juga Buat pemula gitu ya Ya karena aku belajar Tuh ah yang dikit aja Ternyata Pas dibuka Ini terlalu sedikit Menurutku Terus Yang kedua Aku buka Eh Aku buka lagi Aku beli ini Nah ini Buku rekomendasi Buat TPA kita Ini lumayan Ini udah aku baca semua Nah Tapi masih kurang juga Jadi Aku beli lagi yang ini Ini yang terbaru TPA Oto Bapenas Yang standar Standar Oto Bapenas Kayak gitu Nah ini juga dipaca Semuanya Kayak gitu Baru nanti Kita bisa Tes Ya minimal Kita bisa lewatin Passing grade-nya berapa lah Kayak gitu Kalau kita udah belajar sendiri Terus Tes yang ketiga Ini khusus Untuk program bahasa Jadi kalau kalian Mau lanjutin Bahasa Korea Bahasa Jepang Bahasa Inggris Nah Ini wajib Ada wawancaranya Jadi kalian Ikutan wawancaranya Apa aja sih Tes wawancaranya Nah Tes wawancaranya ini Kita bisa ditanya Misalnya Identitas kita Tentang introduction Ya pastinya Terus yang kedua Skripsi kita Kemarin tentang apa sih Penelitian kita Tentang apa sih Kayak gitu Terus nanti Penelitiannya mau tentang apa sih Kayak gitu sih Cuman bentar sih Dah Sih Nyawe banyak ya Intinya sih Intinya Itu cuman ditanya Bentar-bentar aja Paling 5 menitan Buat wawancara Kayak gitu guys Ya gak terlalu sulit lah Kalau wawancara Yang penting adalah Menurutku Berdoa Minta Terus tuh orang tua Karena banyak juga Ternyata yang Gak bisa masuk Jurusan yang diinginkan Akhirnya Lempar Kelempar Kepilihan kedua Nah mendingan sih Kalau kataku Kalau misalnya kita mau Yang udah tau itu Sainannya banyak ya Belajarnya Harus lebih dong Kayak gitu Nah udah kalau misalnya Kita dinyatakan lulus Tes Kita bisa Langsung Registrasi ulang Kayak gitu Udah registrasi ulang Itu tuh Ini aku Tampilin ya LOU-nya kayak gimana Oke kayak gini Jadi di LOU-nya itu Tertulis Kita harus ke kampus Kapan dan bayarnya Kapan paling telat Nah sejauh ini Kita Cuman bayar Gak ada biaya Masuk bangunan Atau lain-lain ya Sejauh ini aku Masuk ke Keluaran uang Ke UPI itu 8.600.000 Ya sekitar itu Segitu Pokoknya Nah dari situ Kita gak akan bayar lagi Sampai semester 2 Dan alhamdulillah ya Ketika kita nanti gitu ya Pas Apa Sekuliah berjalan Banyak banget Beasiswa yang ditawarin Nah kita coba-coba aja Ikutan beasiswa itu Kayak gitu Nah alhamdulillah Alhamdulillah ya Dapat beasiswa kan Mau tau cerita perjuangan aku Mendapat beasiswa Langsung tunggu video selanjutnya ya Oke thank you very much For watching See you on the next video Semoga kalian yang nonton video ini Dan rencana memasuk UPI Rulos ya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati